Halo teman-teman, selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, sore hari ini aku lagi di terminal BRPS Pekanbaru Nah, kita udah lama banget nih, gak lihat suasana keberangkatan ya Jam-jam sibuk bus-bus yang tujuan ke Medan dan sekitarnya Kebetulan ini, sore hari ini udah pada ngumpul semua nih Nah tuh, ramai banget ya Jadi kita akan review kira-kira ada bus apa aja di peron keberangkatan Yuk, langsung aja kita tonton videonya Jadi, teman-teman, sore hari ini di terminal BRPS Pekanbaru Jalur keberangkatan udah pada ngumpul semua nih ya Bus-bus premium trip Pekanbaru Medan Nah, kalau kita lihat di depan kita Ini ada tiga unit bus empatistar yang akan berangkat ya Ini ada yang double decker Di sebelahnya ada yang sleeper Satu lagi yang di belakang ada Volvo B11R Seat 111 Jadi, bus empatistar ini bener-bener udah nyaman banget ya Di rute Pekanbaru Medan dengan tiga unit per hari keberangkatan Dan ini biasanya semua ini selalu full seat ya Kecuali yang sleeper ya Karena yang sleeper ini masih yang terbaru Mungkin ya kadang ramai, kadang lumayan lah penumpangnya Tapi selalu berangkat setiap hari Ada aja yang naik sleeper Luar biasa, kelas tertinggi dari rute Pekanbaru Medan nih yang sleeper Kita coba lihat dulu nih Jadi bus empatistar sekarang unit-unit terbarunya selalu dikasih ke trip Pekanbaru Medan lagi ya Enggak trip Aceh Medan Seperti yang ini Ini yang terbaru Double decker terbaru dari empatistar Itu juga yang Polpo B11R sama yang terbaru juga Sekarang udah jadi pemain Pekanbaru Medan semua nih Kita lihat yang satu lagi yang sleeper Juga yang terbaru ya Karena Menurut aku ya Karena ini untuk Pasar atau Pekanbaru Medan ini teraih basah Selain itu juga harga tiketnya lebih mahal ya Dibanding Medan Banda Aceh Untuk Medan Banda Aceh itu semua bus premium Semua sasis mahal Fasilitas mewah Tapi untuk harga tiketnya itu Masih Di bawah harga tiket Pekanbaru Medan Jadi nilai jual disini itu lebih mahal ya Untuk Pekanbaru Medan Jadi ini satu alasan mungkin Kenapa bus-bus empatistar yang terbaru Ataupun bus Aceh pada Ambil rute Pekanbaru Medan Nih Tiga unit sudah terparkir Tiga-tiganya sepertinya masih mati mesinnya nih Jadi yang sepatistar double decker Sama yang sleeper ini beda ya Kalau yang double decker masih ada berhenti makan minum Kalau gak salah Dan untuk yang sleeper non-stop Langsung full toll dari Pekanbaru Harga tiketnya sih Bervariasi ya Kalau yang sleeper ini kalau gak salah Tujuh ratus ribu Ini ada bus makmur AC trip jam Enam sore Ini AC eksekutif ya Jadi bus makmur ini banyak Ada yang AC eksekutif Ada yang AC seat dua satu Ada yang AC Royal eksekutif juga ya Yang berangkat jam delapan malam Yang teronton Ini udah mau berangkat sepertinya Oke Langsung berangkat Penumpang lumayan ya Ada sampai tengah tuh Terdokan semoga selamat sampai di tujuan Sebentar lagi bakal masuk semua nih Yang trontonnya Yang seat dua satunya Ini masih kekosong ya Peron keberangkatan bus makmur Ini bus putra pelangi Bus asal Aceh juga Yang dua unit ya Perhari dari Pekanbaru Ini yang trip pertama Itu ada bus bintang utara juga tuh Seperti ini ngambil jalur sini ya Masuk peron keberangkatan Peron tiga Ini yang SR2 Trip dari Pangkalan Kerinci Tujuan ke Medan Nomor berapa nih Kalau gak salah 102 ya Coba nanti kita lihat Untuk bus putra pelangi Harga tiketnya Rp290.000 Ini keberangkatan jam 7 malam Untuk mesinnya juga masih mati Nanti satu lagi ada yang jetliner tuh Yang jam setengah 8 malam Ini suasana di terminal BRPS Pekanbaru Enggak terlalu ramai ya Untuk sore hari ini Nah ini bus JRG Keberangkatan jam 7 malam nih ya Masih bertahan tanpa tameng Jadi sebenarnya enak banget sih Kalau gak ada tamengnya Kita tuh view ke depan jelas banget ya Karena untuk tameng atau ini besi-besi nih Yang di depan ya Pelindung kaca nih Sebenarnya sangat mengganggu ya Pandangan kita Kurang nyaman lah ibaratnya Tapi gimana lagi untuk rute Rute Pekanbaru Medan ini Sangat rawan sekali Berangkat bus Bintang Utara Nomor 107 ternyata 1626 Legacy SR2 Jadi selain bus JRG Ada bus ALS juga Yang masih tanpa tameng nih Di Pekanbaru Tapi untuk bus ALS gak rutin ya Kadang jalan kadang gak Mungkin karena unitnya terbatas juga Untuk trip Pekanbaru Nih Harga tiket Rp. 300.000 28 seat Mewah banget nih teman-teman Fasilitas di dalamnya ya Di belakang ada bus Bintang Utara Putra Sepertinya Nah ya ada bus Bintang Utara Putra juga ya Tuh yang Skania Nanti trip penutupnya ada Yang apa namanya Polpo Jam 7 malam dari Pekanbaru Jadi semakin ramai ya Untuk Pekanbaru Medan Karena ada bus CKJ juga Tapi keberangkatan jam 6 Mungkin udah berangkat tadi ya Mungkin lebih cepat berangkat Sekarang udah jam 6 lewat 10 Ini kita gak liat lagi di terminal Biasanya kalo lagi musim sepi penumpang Bus-bus tuh lebih cepat berangkatnya Biar bisa nyeser penumpang lagi ya di jalan Bang Bang Gunawan Alhamdulillah Ini masuk lagi bus Makmur Ekonomi Keberangkatan jam setengah 7 malam nih Sepertinya Ke penumpang juga lumayan ya Kalo bus makmur nih Mau yang AC Yang ekonomi setiap hari tuh Selalu ramai penumpangnya Selalu ada lah Apalagi untuk kelas ekonomi Juga Cuman makmur ya Yang ada di Pekanbaru Nah temen-temen Ini bus makmur ekonomi Lagi naikin penumpang ya Lumayan rame penumpangnya Jadi untuk Bus-bus yang ke Medan Cuman makmur ya Yang ada kelas ekonominya Karena untuk di Pekanbaru Juga sebenernya masih ada lah Untuk penumpang-penumpang Kelas ekonomi ya Yang gak tahan nih AC Oke Karena ini udah azan maghrib Jadi sekian dulu video kita kali ini ya Terima kasih banyak Udah nonton video aku Jangan lupa Di like Comment dan subscribe Thank you Assalamualaikum 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 Assalamualaikum